Intro Personil Satgas TMMD ke-110 Kodim 1711 bersama masyarakat kampung Kawagit Bergotong royong, mengangkut kayu kesesaran untuk bahan kerangka dalam pembuatan rumah di Distri Kawagit Kabupaten Bovendigul Dalam kegiatan ini, partisipasi masyarakat dinilai sangat baik Tidak hanya orang dewasa saja, melainkan anak-anak juga ikut terlibat dalam pembangunan delapan unit rumah Meski medan sangat sulit harus menyeberang ke sungai dalam melangsir material Namun, semua dapat berjalan dengan lancar Karena kerjasama yang baik, yang berat menjadi terasa ringan Dan SSK Kapten Infantri Zabir menjelaskan Untuk sasaran fisik sendiri, pada saat ini sudah mencapai 30,66% Kedepannya akan koordinasi dengan 3 kepala kampung termasuk kepala puskesmas di Distrik Kawagit Agar bisa membantu meminjamkan kendaraan roda tiga, sehingga lebih cepat dalam pengetropan material Kedepannya ini saya berkoordinasi dengan 3 kepala kampung termasuk juga kapus Sehingga bisa membantu kami meminjamkan kendaraan roda tiga berupa PRA Sehingga mungkin penderupan lebih cepat, demikian Untuk capaiannya sendiri Pak, sasaran fisiknya, itu sudah berapa persen Pak? Untuk pencapaian sampai dengan hari ini sudah 30,66% Kerjasama antara anggota Satgas dengan masyarakat sangatlah penting Untuk mensukseskan program TMMD di Kodim 1711 Bovendigul Dari Bovendigul, Tim Liputan, Satli TV, Muartakan Selamat menikmati! selamat menikmati